Bismillahirrahmanirrahim Kebetulan waktu saya nulis disertasi itu berkaitan dengan peran lembaga Islam dalam membendung pemurtadan Majlisullah punya peran, tapi lemah sekali saya tanya Kata dia, Ustaz, kita ini cuma dapat dana Dapat dana itu tahun waktu itu dia katakan 2 miliar Cuma itu Lalu kata dia, ketua-ketuanya ini punya perkumpulan, pertemuan hanya seminggu sekali Kalau gak salah hari Salsa dia ceritakan pada waktu itu Itu cuma dikasih duit 200 ribu Ustaz Buat taksinya gak cukup 200 ribu dikasih Jadi kita benar-benar tidak bisa memikirkan umat Karena kebanyakan ketua-ketuanya adalah ketua pesantren Mereka harus ngurus pesantrennya Jadi kelemahan Majlis Ulama itu mungkin tidak bisa memikirkan masalah umat yang banyak Dan kita selalu menunggu bola Majlis Ulama menunggu bola Kalau ada pelaporan dari masyarakat Mereka datang ke sana, baru mereka akan bertindak Kalau tidak ada pelaporan dari masyarakat, ya semuanya sibuk masing-masing Maka kita harus mendukung Majlis Ulama dan kita harus doakan mereka juga Semoga mereka bisa lebih Lebih apa ya Lebih fokus lah dalam memikirkan masalah-masalah umat ini Karena tadi dikatakan banyak permasalahan yang belum diangkat oleh Majlis Ulama Tapi masalah yang hangat-hangat biasanya itu yang diangkat Yang ada pelaporan Kalau tidak ada pelaporan biasanya mereka diam Contoh dulu masalah Lady Gaga Ketika Lady Gaga ribut orang Mana Fatwa Majlis Ulama pada waktu itu? Terlambat Tapi karena dukungan dari masyarakat Mereka minta Majlis Ulama mengeluarkan Fatwa Baru mengeluarkan Fatwa pada waktu itu Tapi kalau kita melihat Lady Gaga Dan ada mungkin tontonan-tontonan yang mirip Lady Gaga di Indonesia Banyak sebenarnya Tapi ketika itu yang dilarang cuma Lady Gaga Terus bagaimana dengan yang lain yang ada di negeri kita? Karena ini juga berkaitan dengan yang ada di mana? Pertanyaan tertulis di sini Kemudian berkaitan dengan mungkin Tadi BPJS sendiri ya yang dikatakannya Dan Alhamdulillah kalau Majlis Ulama itu Mau mengkaji hal itu Itu adalah satu langkah maju Majlis Ulama Sebagaimana juga dulu Sebelum adanya bank-bank syariat kita lihat Semua bank konvensional Tidak ada bank syariat Kemudian setelah muncul Fatwa dari MUI Kemudian baru mulai diperbaiki kembali Alhamdulillah berkaitan dengan BPJS Memang kalau kita lihat Di negeri kita ada pengelolaan Sumber daya alam yang sangat kurang sekali di sini Itu mungkin kelemahan bangsa kita ya Setelah kita dijajah bertahun-tahun Kemudian datang pemerintahan yang selanjutnya Sampai hari ini Kita mungkin ada permasalahan di pengelolaan Negeri kita sendiri Sehingga kalau kita lihat pegawai negeri hidup dari mana Hidup dari pajak kemungkinan Mereka makannya dari rakyat Mereka makannya dari rakyat seperti itu Padahal kita nanti akan minta kepada para Majlis Ulama Untuk membahas tentang masalah pajak Umamnya ke depan ya Supaya memberikan pencerahan kepada umat Islam Di negeri ini Karena kita tahu mayoritas penduduk negeri ini adalah muslim Yang kita perlu mereka untuk mengkaji masalah-masalah besar seperti itu Kalau di negeri Arab Saudi Subhanallah Di negeri Arab Saudi itu Kalau kita bicara Pajak Umpamanya Pajak mobil Mobil disitu tiap tahun Itu kena Kalau mereka katakan memang beribah ya Mungkin untuk penggunaan jalan atau apa 50 real Satu tahun Mau mobil mewah apapun 50 real ini 150 ribu Jadi sekedar uang administrasi untuk itu Itu setahun Mereka sebenarnya Sedangkan di tempat kita kan Masya Allah pajaknya terlalu Mahal sekali Kemudian Dengan seperti itu pun ternyata Belum bisa meng-cover Tadi yang kita lihat Disana di Arab Saudi Kesehatan itu Nggak pakai apa-apa Orang datang Mau orang Indonesia Mau orang Arab Bawa kartu penduduk Atau kartu izin tinggal Masuk ke rumah sakit Masuk Nggak ada ngurus apa Ngurus administrasi Nggak ada Pakai kartu itu saja Masuk Langsung masuk Nggak ada kartu miskin Kartu apa Siapa saja Jemaah-jemaah haji Atau jemaah umroh Dari manapun mereka datang Kalau mereka datang ke Saudi Cuci darah gratis Cuci darah mereka gratis Mo'op nama satu bulan Gratis Dari mana hidupnya Pengelolaan daya alam mereka Masya Allah Mereka seperti itu Jadi kalau kita lihat Memang mungkin disitu Yang kita perlu perhatikan Dan mudah-mudahan ke depan Pemerintah kita akan Lebih baik lagi Dan setiap tahun Saya lihat memang ada Perbaikan-perbaikan Ke depan Dan mudah-mudahan Di pemerintahan Presiden kita sekarang Bapak Jokowi Dan JK Allah memberikan hidayah Kepada mereka berdua Dan kepada jajarannya Sehingga bisa lebih baik lagi Kalau dikatakan BPJS BPJS Itu Tidak syari Mereka mengatakan Itu bukan Semerta-merta Mereka katakan Tidak Mereka itu melalui Majelis fatwa Terus mereka berkumpul Lalu mereka melihat Ini ada sesuatu yang Bermasalah disitu Mereka keluarkan Karena kita lihat juga BPJS ini Kalau dikatakan Untuk fakir miskin Tidak Orang kaya pun BPJS Iya Apapun orang kaya Bisa pilih Kelas satu Kelas apa mereka Maka disitu ada Hal-hal yang memang Sekali lagi Kalau menurut saya Tindakan Majelis Ulama ini Perlu didukung Dan kita doakan Mudah-mudahan ke depan Permasalahan-permasalahan lainnya Juga Dibahas disitu